Di sini ku dipentuk jadi pribadi, beriman dan berkarakter sesuai firman Tuhan. Di sini ku dididik menjadi orang yang tangguh berprestasi untuk menjadi terang. IPK membimbingku menjadi penerus bangsa, IPK mengajarku bersama Tuhan hadapi masa depan. Sekolah iman pengharapan dan kasih, carikan kami pribadi pelukasi. Mari kita bangun Indonesia bersama dan teka, kita pasti bisa. Sekolah Kristen IPK adalah lembaga pendidikan Kristen berkualitas yang telah menghasilkan siswa-siswi yang cakep dalam ilmu, berkarakter kristiani, bahkan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sekolah Kristen IPK memiliki moto yaitu Better Education in Science and Truth yang disingkat menjadi BEST. Moto ini didasarkan atas filosofi pendidikan Kristen yang kami terapkan, yaitu pendidikan yang integratif antara iman dan ilmu. Pengetahuan dan iman adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Kami ingin setiap siswa-siswi dididik bukan hanya memahami pengetahuan, namun juga memahami kegunaan dan penggunaan pengetahuan tersebut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misi Sekolah Kristen IPK adalah mendidik siswa secara utuh berlandaskan nilai kristiani. Visi kami adalah menjadi lembaga pendidikan Kristen unggulan yang menyatakan Kristus sebagai sumber hikmat dan pengetahuan. Lokasi Sekolah Kristen IPK Berdirinya Sekolah Kristen IPK dimulai dari visi Pendeta Dr. William Ho dan Majelis Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar. Sejak awal berdirinya pada tahun 1979, IPK telah berkembang dengan pesat hingga saat ini memiliki 13 lokasi di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa lebih dari 10.000 orang, dari jenjang taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas. IPK Integrated Christian School, IICS Untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global, Yayasan IPK mendirikan IPK Integrated Christian School IPK Integrated Christian School memiliki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, menggunakan kurikulum bertaraf internasional, dan menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar. IPK Counseling Center Semua ini dilayani oleh tenaga ahli yang berkualitas. Prestasi Siswa IPK Hingga saat ini, Sekolah Christian IPK telah melahirkan para siswa dengan prestasi yang mengagumkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mari bersama membangun generasi yang berprestasi dalam pengetahuan, berkarakter kristiani, dan mampu melayani sesama manusia dengan kasih, untuk menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kisah merayakan, kita pasti bisa. Kisah merayakan, kita pasti bisa. Kisah merayakan, kita pasti bisa. Jika anak-anak tidak sekolah, apa yang mereka lakukan? Bermain gadget terus-menerus? Main game? Menonton televisi? Atau bostan tanpa aktivitas? Apakah itu yang diadapi anak kita hari ini? Jika iya, maka kita akan kehilangan masa usia masa anak atau masa golden age Perkembangan anak usia 6 tahun pertama merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupan mereka Golden age merupakan masa efektif mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak Perkembangan anak secara keseluruhan meliputi perkembangan kerohanian Perkembangan karakter Perkembangan sosial dan emosional Perkembangan fisik Dan perkembangan secara intelektual Seiring berjalan waktu, perkembangan anak akan terus berjalan Maka dari itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama IPK sangat peduli dan memperhatikan perkembangan anak usia dini IPK memberikan solusi untuk perkembangan anak di masa pandemi COVID-19 Yaitu melalui IPK Kindergarten Learning Program IPK Kindergarten Learning Program merupakan program pembelajaran yang dibuat untuk anak usia dini Mulai dari kelompok nursery sampai kindergarten Dan menyediakan media pembelajaran yang siap dipakai Say freeze, come on, move And freeze Come on, move And freeze Mereka adalah perkembangan yang diperhatikan perkembangan anak usia dini Lalu, kita akan melalui IPK Kindergarten Learning Program merupakan perkembangan anak usia dini IPK Kindergarten Learning Program fokus kepada perkembangan anak secara keseluruhan Integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan kerohanian IPK Kindergarten Learning Program mempunyai rencana pembelajaran yang mudah dipahami dan digunakan Dan semua bahan materi siap dipakai Guru-guru memberikan dukungan secara maksimal kepada anak Dan IPK Kindergarten Learning Program pun menyediakan webinar untuk orang tua secara berkala Selamat pagi Bapak dan Ibu Salam sehat selalu untuk kita semua Hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021 KB dan TK Kristen IPK Sunter Hadir untuk Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Virtual Open House Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2022-2023 Jenjang KB dan TK Tenang sekali Bapak dan Ibu berkenan hadir dalam acara penting hari ini Saya, Lisa, yang akan memandu acara ini Saya berharap Bapak dan Ibu tetap di tempat Jangan bergerak kemana-mana Ikuti acara hingga selesai Untuk mengawali acara ini Ijinkan saya memimpin dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang maha pengasih dan penyayang Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di pagi yang indah ini Kami berkumpul di sini semua dalam acara Virtual Open House Kelompok bermain dan TK Kristen IPK Sunter Bila Tuhan menyetai waktu ini Sehingga kami sekolah Dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai sekolah kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak dan Ibu Kami sekolah Kristen IPK Sunter Sangat bersyukur atas kepercayaan dan kesempatan Menjadi mitra Bapak dan Ibu Untuk mendidik anak-anak secara utuh Dalam iman, karakter, pengetahuan, ketampilan yang berguna bagi dirinya sendiri Bangsa dan negara Terutama untuk kemuliaan Tuhan Untuk mengenal lebih lanjut tentang TK Kristen IPK Sunter Mari kami mengajak Bapak dan Ibu Menyaksikan tayangan berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Kami sangat terbuka untuk Bapak dan Ibu yang ingin berkunjung ke lokasi Untuk melihat kelas dan sarananya Tentunya dengan perjanjian terlebih dahulu Kepala KB dan TK Kristen IPK Sunter Miss Enda Kurnia Miss Enda, dalam masa pandemi COVID-19 terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! 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 Hal ini tampak ketika muncul pertanyaan pendek atau pertanyaan sederhana dari anak. Bahkan ketika anak menjawab dengan singkat, ini adalah wujud dari kemampuan linguistik anak atau kemampuan bahasanya yang terstimulasi. Bahkan ketika bermain dengan teman di sekolah, mereka mulai mengamati hal-hal yang menarik bagi dirinya dan bahkan lebih dari itu mampu menceritakan kejadian yang dilihatnya atau yang diamatinya dengan kalimat sederhana. Beberapa anak juga menyukai permainan yang memerlukan banyak gerakan tubuh. Misalnya melompat, merangkat, berlari, bergelayut, memanjat, bahkan bermain bola dan lainnya. Kegiatan ini sangat baik dilakukan bagi setiap anak-anak untuk perkembangan fisik motorik kasarnya, untuk keseimbangan dan kelenturan tubuhnya, dan tentunya untuk kesehatan badan. Yang pasti bahwa anak akan terstimulasi sehingga mengalami perkembangan yang optimal. Miss Enda, apakah hal-hal yang sudah disebutkan di atas dapat dilakukan sendiri oleh orang tua? Ya Miss Lisa, saya akan menjawab ya. Hal di atas tentu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Namun, fokusnya berbeda. Karena tidak seluruh area perkembangan terstimulasi, sehingga tidak semua kemampuannya dioptimalkan. Jadi banyak yang harus dioptimalkan dalam diri anak melalui stimulasi-stimulasi yang dilakukan baik oleh guru atau teman-temannya di sekolah. Jadi sangat penting loh untuk masuk TK. Hal ini sangat diperlukan untuk persiapan anak masuk jenjang berikutnya. Oleh sebab itu, saya mengajak semuanya bagi Bapak dan Ibu. Ayo, daftarkan sekarang juga putra-putri Bapak Ibu di TK Kristen IPK Sunter. Miss Enda, saya masih punya beberapa pertanyaan nih untuk Miss Enda. Silahkan Miss. Sebagai sekolah Kristen, apa yang menjadi prioritas utama dalam pendidikan anak usia dini? Bolehkan di-sharingkan kepada kami yang hadir di sini? Siap Miss Lisa. Bapak dan Ibu, usia dini adalah rentang usia 0 sampai 5 tahun. Dari sisi pendidikan, usia ini disebut usia keemasan. Nah, pada usia tersebut, kemampuan otak anak berkembang sangat pesat. Sehingga anak mampu menyerap segala informasi secara utuh, secara bulat-bulat. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan peran orang tua dalam memberikan stimulasi yang tepat. Perannya itu apa ya Bapak Ibu? Tentunya memilih sekolah yang tepat. Perlu diketahui bahwa semua yang dilihat dan didengar oleh anak pada masa ini akan direkam, diingat, dan ditiru. Pembentukan karakter Kristiani menjadi prioritas utama dalam pendidikan anak usia dini di Sekolah Kristen IPK Sunter. Sehingga menjadi momen yang sangat berharga bagi kami untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani pada usia keemasan saat ini. Hal ini merupakan pembelajaran yang sangat penting, yang harus dilakukan sejak dini, karena sebagai penentu sikap individu untuk kehidupan selanjutnya. Benar sekali Miss Enda, saya sangat setuju jika karakter Kristiani ditanamkan sejak usia dini. Lalu kegiatan apa saja sih yang ada atau disiapkan oleh TK Kristiani IPK Sunter dalam rangka pembentukan karakter Kristiani untuk anak usia dini? Oke Miss Lisa, pada usia keemasan ini kami menyiapkan kegiatan kerohanian yang mendasari pembentukan karakter Kristiani, yaitu ibadah. Di sini anak belajar untuk bersikap tertib dan penuh perhatian ketika mendengarkan firman Tuhan. Kami juga melibatkan anak untuk memimpin doa, melibatkan anak dalam program saudara asu, program peduli kasih, yaitu memberikan sumbangan dalam bentuk sembako atau yang lainnya untuk panti asuhan. Ini sudah kami lakukan tahun-tahun yang lalu. Kami juga mengenalkan kegiatan pelayanan yang bisa dilakukan oleh anak, yaitu dengan mengisi paduan suara di gereja. Dari semua kegiatan di atas digunakan untuk mengembangkan sikap mengasihi, mengembangkan empati, disiplin, tanggung jawab, sabar, tidak mudah putus asa, memaafkan, bersyukur, dan banyak lagi hal-hal positif lainnya yang bisa dilakukan melalui kegiatan di atas. Sekali lagi, saya mengajak Bapak Ibu untuk daftarkan sekarang juga Putra Putri Bapak Ibu di TK Kristen IPK Sunter. Benar sekali Ms. Enda, ayo Bapak dan Ibu segera daftarkan Putra Putri Bapak dan Ibu di TK Kristen IPK Sunter sekarang juga. Nah sekarang Ms. Enda ini ada pertanyaan terakhir untuk Ms. Enda, bagaimana proses pembelajaran dalam kondisi COVID-19 saat ini? Pembelajaran dalam COVID-19 saat ini tetap berlangsung. Munculnya COVID-19 merubah segala-galanya. Yang sudah kita ketahui dan kita jalani hingga saat ini, bahwa pembelajaran dilakukan dari rumah, baik dari kelompok bermain hingga perguruan tinggi. Namun demikian, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan ahli-ahli khusus untuk mengatasi masalah pembelajaran saat pandemi COVID-19. Dengan adanya teknologi yang canggih hadir di tengah-tengah kita. Sehingga terjadilah pembelajaran jarak jauh yang biasa kita sebut belajar online. Hal ini tidak bisa kita hindari. Anak tetap mendapatkan layanan pendidikan. Untuk mengatasi pembelajaran masa pandemi, tim pendidikan sekolah Kristen IPK mendesain paket pembelajaran IKLP. Paket ini berisi material yang siap digunakan oleh anak. Orang tua pun mendapatkan buku panduan untuk mempermudah saat melakukan pendampingan dalam mengerjakan aktivitas. Orang tua juga dapat mengakses video pembelajaran yang terdapat pada situs IPK. Semua yang disiapkan sangat membantu anak dan kita semua sebagai guru ataupun orang tua. Terima kasih. Mari kita kemarin. Presiden, mari kita campur congel. Pelaimu cari, saya sampai jump di semula. Ketika, donnaму cari sehabun untuk membuat kemarin. Jika, tak sabar jika tidak akan berpot se add отп tie. Topviol�. Sampai jumpa delek di tempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Hop, hop. bouncing jumpa. Banyak yang n economies. Lalu, gemar73. Bagus bagi. Sampai jumpa. Kemberapa. Right and left Good job Freeze Okay children, now we are going to make Firefighter's craft Are you ready children? Okay Now Hey, wow Now children look at your handprint Yes Good job everybody He did it very well Look children These are our Firefighters We did it right? Good job children Now Show me your firefighters To Miss Lisa Three, four Walking to the right Walking Walking to the left Yeah Okay, then we are done We have Hands, we have eyes We can take Oh your balloon is so big Okay boys and girls Alright, okay everybody Okay, let Alana listen carefully School is for something good For you For Alana, Caitlin, Claire, Oliver, Aaron And also Rayleigh Cause you know, you know how to read You know how to write And you know how to tell the story Well here I have Some I have my origami paper With the different numbers Three 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 That's correct Alana So here are the candies Can we start this? Yes And yay That's correct Thank you Alana Very good Next Everybody sit down nicely So I can choose Three equals Nine Nine Yay You are glad disagree You're glad Hello, you are glad 逊 Yeah Hi! party Selamat menikmati 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 Sekian sharing dari saya Semoga IPK semakin maju dan berkembang Dan juga Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Bagus Terima kasih Seperti Oke Sekolah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati website Acara virtual Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati